. . . . . . . Tak hanya mempunyai tentara robot dan senjata nuklir, Rusia dikabarkan mempunyai prajurit kloningan dari tentara berusia 3000 tahun. Kemampuannya disebut-sebut bisa bikin dunia bergetar. Bila ide gila ini terwujud, musuh-musuh Rusia diyakini bisa jantungan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Dari mulai kemampuan, tenaga, hingga nyali, semua ada di atas rata-rata. Tak semua rahasia dibuka Shoigu. Dia hanya menyebut ada banyak hal yang bisa digunakan untuk kekuatan militer. Kami sudah melakukan beberapa ekspedisi di sana, itu ekspedisi internasional yang besar. Tutur Shoigu dikutip dari Daily Star, Skitians adalah suku pejuang yang diyakini berasal dari tempat yang sekarang menjadi Iran Utara. Mereka dianggap diantara yang pertama menguasai pertarungan di atas kuda. Penelitian genomik ini nantinya juga tak sembarang membongkar maka prajurit. Hanya prajurit unggulan yang akan dikloning. Rencananya, Rusia akan mengkloning prajurit Bang Saskit. Prajurit ini merupakan suku nomaden yang menjelajahi padang rumput Resia. Daerah kekuasaan mereka ada di perbatasan utara China hingga wilayah Laut Hitam. Semua tercatat pada abad ke-7 hingga ke-3 SM. Makam prajurit ini sudah ditemukan. Letaknya ada di lapisan S. Menurut para ilmuwan, bahan organik yang ingin dicari harus diawetkan di sana pada puncaknya. Orang Skit mendominasi seluruh wilayah luar negeri di sekitar Laut Hitam, meliputi sebagian besar Rusia Selatan dan Ukraina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!